Yo guys, jadi pada segmen kali ini gue akan kembali, mungkin kembali dulu ke Niji Sanji ya. Jadi menurut kabar terbaru dari Niji Sanji sendiri, mereka itu baru aja mengumumkan suatu pengumuman yang, ya sebenarnya bukan kabar baik juga, bukan kabar buruk, tapi kabar netral lah. Lebih tepatnya marketing lah teman-teman semua. Jadi mereka akan melakukan penilisan mini album dari Trinity, yang akan dirilis pada tanggal 11 Mei ini. Dan kalau misalkan kita lihat di kayak gambarnya ini, ini kayaknya harganya itu 1.800 yen teman-teman. Masih belum mokos kirim dan masih harus ditambah dengan pajak teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman, kalau kalian tertarik, langsung aja kalian bisa cek link akan ada di deskripsi gue. Bicara soal Twitter teman-teman. Jadi gue akan membahas tentang, kalian pasti tau kan tentang anime Spy X Family, ya anime yang lusom dan yang sedang naik daun di musim ini teman-teman. Dan tentunya aja, kalau misalkan ada anime-anime yang lagi naik daun, tentunya pasti gak akan rumput dari kritikan-kritikan para haters teman-teman. Ya mulai dari ada yang krasis lah, dan ada yang sampai ketanyaannya itu terlalu seksual lah sama bapaknya, yaitu si Lloyd Forger ya kan. Aduh, dari kemarin tuh kalau gak salah ada user TikTok lah yang kelakuan itu teman-teman. Dan gue sendiri kayak merasa sepertinya itu semua udah cukup ya, dan kayak gak mungkin lah ada orang-orang yang masih aja kayak mencari kesalahan sebuah anime, apalagi yang cuma anime doang kan. Dan ternyata teman-teman, debaan gue salah teman-teman. Jadi gue baru aja menemukan suatu kabar teman-teman. Ada seorang user di Twitter sendiri, dia berkata bahwa bisakah mereka ini berhenti mencoba sangat keras untuk membuatnya lucu dengan mengatakan kata-kata yang menyenangkan atau lainnya dengan cara yang lucu teman-teman. Yang intinya itu user ini tuh ya gak terima lah, kalau misalkan Ania ini kayak ngomong ketika dia bicara itu kayak lucu atau kekanakan-kanakan itu teman-teman. Dia beranggapan bahwa kalau misalkan karakter kayak anak-anak, kalau bicara kayak kanak-kanakan itu buruk teman-teman. Aduh, oh man. Bayangin aja dia itu cuma karakter anime doang. Why so serious gitu ya kan, sampai harus kayak gini. Tapi tetap harus dimalami teman-teman, karena ini juga Twitter ya. Dan tentunya setelah dia melakukan tweetan ini, ya banyak orang yang memberikan sedikit saran dan pesan kepada dirinya teman-teman. Ini gue akan kasih kalian contohnya, silahkan kalian baca sendiri. Yup, dan itu cuma sedikit dari sebagian banyak yang gue screenshot dari tujirika teman-teman. Cuma ya, setiap orang punya pendapatnya masing-masing dan ya gimana pendapat kalian semua teman-teman. Oke lah teman-teman semua, itulah mungkin segmen gue untuk hari ini. And for everyone out there, please stay safe and see you tomorrow. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.